Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani tenak tetap semangat dan optimis kembali lagi channel Natani tenak ya teman-teman semuanya channel dunia pertanyaan dan peternaknya khusus membahas tentang perkelincian nah kali ini kita akan membahas tentang kelinci yang berpotensi juga ya selain kelinci pedaging tentunya di banyak sekali jenis-jenis kelinci di Indonesia khususnya ya sudah banyak sekali yang didatangkan sendiri ke Indonesia ada jenis-jenis pedaging dan jenis-jenis hias tentunya nah kali ini saya akan kita membahas tentang prospek kelinci hias ya kelinci hias kali ini yang akan saya bahas tentu saja teman-teman sudah tidak asing ya ini bentuknya hmm bulunya bagus banget jenis apa ya teman-teman ya jenis busilop Oke kita akan bawa dulu sambil kita ngobrol-ngobrol jadi genis busilop ini soalnya memang dari Amerika ya di Amerikan busilop bentuknya yang sangat bagus ya jangan disukai oleh konsumen-konsumen yang tentunya senang akan kelinci-kelinci hias nah di kebumen sendiri dan sekitarnya ini sudah mulai langkah ya untuk peternak peternak yang membudidayakan jenis busilop ini padahal sebenarnya dari cara perawatan itu cukup mudah ya dari pakan juga tidak terlalu boros serta produktifitasnya itu tidak kalah dibisa beranak enam sampai delapan ekor ya beda dengan jenis holland lop kalau holland lop sedikit ya satu sampai empat malah kadang cuma ya satu dua lah ada juga yang kasus banyak cuman rata-rata kalau untuk beranaknya sedikit tapi kalau untuk busilop ini bisa sampai enam-lapan bahkan sampai sepuluh ekor pernah ya Nah dari harganya pun ini tergolong anakannya cukup bagus ya di daerah saya ini anakan untuk umur dua bulan tentunya sepasang bisa mencapai 200-300 per ekor nah cukup menggiurkan ya teman-teman semuanya jadi malah lebih bagus dari jenis-jenis nih New Zealand ataupun pedaging lain ataupun rake ini potensi sebenarnya cuman karena memang dihias ya untuk peternaknya harus dituntut untuk kreatif ya dalam memasarkan hasil ternaknya bisa di online bisa dijual di tempat-tempat wisata ataupun juga bisa dijual ke pengapul-pengapul di daerah masing-masing ya di ini khasnya bulunya yang panjang seperti ini jadi sering harus dirawat bisa disisir ya disisir-sisir atau diberikan pakan bisa vitamin E itu khusus untuk bulu dan juga yang bisa ditambahkan dengan bedak ya ini di bedak bayi biar lebih halus ya ini halus banget nih udah kayak ulet bulu indukan barangkali temen-temen mau silahkan sih ada tiga ekor indukan bisa dijabri-jabri lah biasa ini di show-nya atau di kontesnya juga ada ya dari fusilop temen-temen memang kalau untuk kontes tidak selalu setiap kota ada ya nah ini problemnya saya seringnya begini nih temen-temennya gibal ini bisa dicopot ya ditarik dipotong juga bisa ini problem yang umum di kelinci fusilop tapi kalau temen-temen rutin nyisir dan merawat insyaallah jauh ya dari gibal jadi perawatannya cukup mudah ya sama seperti kelinci-kelinci lain untuk daya tahan juga bagus gudik-gudik juga sebenarnya sama ya yang kuat ya jarang gudikan itu terus untuk seringnya di mata ya nih mata ada juga yang sering belekkan ini mudah bisa digunakan dengan obat tetes mata juga sudah sembuh jadi untuk harga indukannya pun cukup terjangkau ya 300 ribuan perekor udah bagus seperti ini nih cepet balik modal jadi dari indukan harga 300 anakannya bisa kita jual minim-minim itu 200 ribu perpasang umur 50 hari sampai umur dua bulan lah Oke teman-teman barangkali berminat tertarik untuk jenis kelinci ini semoga lancar ya ternaknya selain ternaknya lancar juga pemasaran juga lancar ya karena memang di setiap daerah berbeda-beda ya ada yang rame jenis daging ada yang rame jenis hias jadi pintar-pintar kita melihat pangsa pasar di daerah masing-masing terima kasih yang sudah menyimak boleh di sharing-sharing teman-teman yang sudah pelihara jenis fusilop atau yang mau pelihara bagaimana pengalamannya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam natani tenang tetap semangat dan optimis terima kasih